PENANGKAPAN PELAKU PEMBOBOL ATM DI SEBUAH MINIMARKET DI KAWASAN TROSO BOTAMAN, SIDUARJO, BERLANGSUNG DRAMATIS. PELAKU TAK BERKUTIK SETELAH TERJEBAK DI DALAM MINIMARKET DAN DIKEPUNG ANGGOTA POLISI. DARI PEMERIKSAN PELAKU SUGANG MENGAKU, MEMBOBOL MESIN ATM DI DALAM MINIMARKET MENGGUNAKAN ALAT LAS. PELAKU BERAKSI PADA DINI HARI TERJEBAK DI MINIMARKET YANG TELAH TUTUP. Aksinya diketahui warga dan nyaris dihakimi usai memobol mesin ATM. Sejumlah barang bukti disita mulai dari alat LAS, helm, dan sejumlah peralatan lainnya. Kecadian sekitar jam 3 pagi, Pak. Jadi LAS di depan sih? Iya, seperti itu. Kemungkinan seperti itu. LAS ini gimana nih? Bisa buka tapi nggak bisa ngambil gitu ya? Belum sampai kebuka, Pak. Polisi masih memburu satu rekan pelaku yang berhasil kabur. Pelaku kini ditahan di Polsek Taman Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!